Aku gak mau ya punya suami cacat kayak kamu Kamu miskin, aku masih bisa terima Tapi kalau kamu cacat kayak gini Aku gak bisa nederima Ini cincin buat tambah kamu operasi nih Ambil Weh, jangan tinggal elak weh Weh, jangan tinggal elak weh Masa, Allah gak sama ya Aduh, sukar, sukar Aduh, aku gak sabar kan Aduh, tapi gue gak gitu ya Nah, kita sabar kan Aku gak bisa nederima Oh iya Pak, sehat Pak? Ya lebih banyak Ini belanja dimana ya tadi? Di butik kuning sih itu Pak, yang baru dibuka itu Iya memang itu bagus juga, kalau ini bahan-bahan pakaiannya bagus-bagus Langanan juga di sana Oh iya ya, tahu sendiri seleranya di ewe kan seperti ini Oh iya Gimana itu persiapannya, undang-undang udah siap semua, udah disebar atau belum nih? Alhamdulillah sudah Pak Sudah Pak Ya udah pokoknya dipersiapkan sebaik mungkin lah ya Biar semuanya lancar nantinya Kalau begitu Bapak tinggal dulu ke belakang ya Dienakin aja Iya Pak, makasih Pak Oh iya Pak, tadi udah dicoba belum di sana? Udah, bagus banget, cocok bersama aku Pak Masa iya sih? Iya Oh iya Mas Buat riasannya aku mau yang mewah gitu ya Biar nggak malu sama temen-temenku Oh yang kayak tempatnya Dina itu ya? Iya Yang bagus itu? Iya yang kelihatan mewah deh, biar nggak malu sama temenku Iya Wi, walaupun Mama sih nggak punya uang banyak, nanti Mama sih usahain semaksimal mungkin Mama sih kan usahain banget sama kamu Iya dong, harus mewah lah pokoknya Iya, Mama sih nggak mau loh kehilangan kamu Iya Kamu kan tahu, kamu wanita satu-satunya Mama sih cintai Ngerti? Ngerti kan? Iya, ngerti Gaunya bagus banget itu ya? Iya, suka Coba dibuka Aku penasaran dong Kayaknya kamu tampak cantik deh kalau pakai itu Iya dong, karena aku yang milih Iya, tapi dibuka dulu ya, jangan dicoba Aku maunya nanti kamu pakainya Nanti kayak artis kamu pakai ini, cantik kan? Oh iya, yaudah dulu ya, biar Aku mau pamit dulu Aku kan ada kerja sif sore ini Ya, yaudah hati-hati ya di jalan jangan Ngebut-ngebut kalau mau apa Ya udah, aku pamit dulu ya Iya Aku nggak mau kehilangan kamu lagi Aku komen kenapa Aku salam Aku tidak mau Aku kisah Aku selesai Aku salam Aku salam Aku salam Aku salam Aku salam Dari tempat nggak sih Dewi? Udah pulang sekolah? Udah ini, selesai. Aduh. Biasalah, dek. Habis ini beliin kawan pengantin si Dewi. Tau sendiri kamu kan pita lagi kakamu nikah. Gimana persiapannya, kak? Persiapannya sih udah 70 persenal. Tau sendiri, kak, namanya Dewi itu seleranya, wah luar biasa. Mintanya itu yang bagus-bagus, biasa mahal-mahal. Makanya itu kakak perlu bekerja keras. Iya lah kak, semangat kak. Mohon doanya deh ya. Iya, saya doain semoga semuanya lancar kak, semangat. Siapa lagi loh kalau bukan ada yang doain. Orang tua kan udah, orang tua kita kan udah nggak ada. Satu tahun yang lalu ayah dan ibu, makanya saya minta tolong doain deh deh ya. Iya kak, lalu doanya kak. Iya, yaudah kak mau berangkat kerja, tolong ambil tas kakak dong. Iya kak, bentar kak ya. Iya. Dewi, Dewi, sebentar lagi kita menjadi suami istri. Oh, ini kak bakalnya. Ukurannya udah ada ya? Udah ada semua, gak ada. Masalahnya kakak ini mau ngecek ini, apa? Rupul anda lima itu akan habis dicor. Sip. Ya udah ya, kamu ada tadi di rumah. Sejaknya ada tiga ya. Oke, oke. Assalamualaikum. Oh ya, dek, tolong beli nilam dek. Nilam nanti, nilam nanti. Iya. Nilam nanti, nilam nanti. Tidak, benar. Tidak, aku berangkat ya. Aduh, kasihan bener kakakku ya. Nekah sama orang yang gak sederajat. Jadi kayak gini jadinya. Halo. Halo. Ada sinyal? Ya, halo. Benar? Apa? Ada saya, Terekaan. Aduh 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 Mau nikah Mau kesenekaan Mana ini keluarga saya Aduh 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 Muda Aduh 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 uuh uh uuh ulang uang kejadian kayak gini kan ya namanya musibah tadi kakak lagi ngecek Ruko, lantai lima itu habis dicot Malah kapal dingnya bautnya telur Pasti kakak jatuh Sudah posisi kayak gini Wah kakak tadi minta pulang aja Nama dokternya udah gak boleh Malah pulang aja Gimana lagi, kakak kamu kan tau sendiri Kakak kan sebentar lagi mau nikah Terus tadi dokter bilang Ngasih tau sama kakak Ini katanya harus dioperasi deh Tapi kan biayanya besar Rata dokter 100 juta Uang dari mana kakak Sama kakak cuma uang Punya uang tempat berhujudah Buat persiapan pernikahan Itu pun tadi udah Kepotong buat biaya kakak disana Ini udah gak Uang bikin pernikahan dulu Sekarang lebih baik kakak ikhira dulu yuk Oh iya kakak Selamat pagi Habisin lho kak Biar cepet sembung Gapain lho kak Namun aja kak Tadi merem tuh Kakak nelpon drewe Kakak takut lho Dia bisa menerima kenyataan ini Enggak ya Enggak lah kak Selain apa yang di atas aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana nih ceritanya Gini pak Tadi kan kemarin Saya habis ngecek kerjaan di Rupo Landa 5 itu Kebetulan habis dicor Terus Saya cek-cek Kapoldingnya tuh Baunya lupa Sebenarnya saya Terpelas Dan jadul Saya suka Semoga inilah ya Perjalanannya Tetap bersabar Kamu gimana sih Kalau bisa kayak gini Ya gimana lagi Yang namanya juga Lagi kena musibah Kamu sih gak hati-hati Memetulah hati-hati Beneran Yang namanya musibah Gimana lagi Terus ini gimana Udah diopatin belum Udah tadi di rumah sakit Cuma Kata dokter Kaki ini Harus Segera dioperasi Hah? Dioperasi? Iya Dikasih tau Biayanya harus 150 juta Hah? 105 juta? Iya Buang dari mana kamu? Ya Ya gak tau Kemarin aja Udah habis-habisan aku Semuanya udah aku jual Yang Persiapan lo Untuk pernikahan kita Juga udah habis Oh Jadi kita gak jadi Gak kayak gini Iya jadilah Tapi kan harus bersabar Gimana aku udah malu Udah Kusebar semua undangan Sama temanku Gak gitu Ini sama juga musibah Gak ada yang ingin kayak gini Kamu harus tetap Ingat itu perjanjian Kamu kan mau dikasih sama dia Jadi apapun keadanya Harus terima kamu Aku gak mau ya Punya suami cacat kayak kamu Kamu miskin Aku masih bisa terima Tapi kalau kamu Cacat kayak gini Aku gak bisa ngerima Ini cincin Buat tambah kamu operasi ini Ambil Aku bisa kayak gitu sih Weh 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 Jangan tinggalkan aku Weh Jangan tinggalkan aku Tidak Udah Tidak 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 Tapi kok kayak gitu ya Udah Udah Kerasi Sabar kak Sabar aja kok Gimana lagi nih pak Gimana ini Kok Aku minta maaf kok ya Sebentar kok Kamu Sabar aja kok ya Aku minta maaf Bener-bener Atas pelakuan deh Sama kamu kok ya Aku benar-benar udah maaf Dekakak jangan ngamun aja Kalau emang Dewi ninggalin kakak Udah lah disabarin aja deh klasik Gimana lagi dedek Kita udah gak punya siapa-siapa lagi Ayah dan ibu setahun yang lalu udah meninggal Sebulan lagi kakakmu nikah Malah kakak kena musibah kayak gini Pacara pernikahannya dipatalin sama si Dewi Udah lah kak yang sabat Namanya cobaan Kita mau gimana lagi Udah pastikan aja yang di atas kak Ya semoga kakak diberikan kekuatan Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana bos Ini lukun dari proyek kok Kemana pas waktu aku dari proyek itu katanya Kamu jatuh kok Iya pak kemarin Habis itu pak ngecek Lantai lima yang habis dicoro sama anak-anak kemarin Kelas itu kapoldingnya ada yang putus bautnya itu Jadi saya jatuh Terus gimana nih Kaki kamu masih sakit gak Ya itu dia pak Ini masih sakit bener ini Sebenarnya kata dokter suruh dirawat Secara insensif di rumah sakit Cuma dikasih tau Katanya harus dioperasi pak Ini katanya kalau dioperasi habisnya 150 juta Uang dari mana saya pak Bingung saya pak Waduh berarti lumayan parah Ketakan kamu kok ini kok Sakit kamu kok Iya kata dokter seperti itu kok Ini aja kok Kamu kalau masalah biaya Pengobatan Kamu gak usah khawatir Biar bapak aja yang nanggung kok Wah kok kayak gitu sih pak Jadi bukan bapak nantinya Emang berapa biaya rumah sakit kok 150 juta dioperasi di Solo katanya 150 juta Iya Udah kamu gak usah Bingung mikirin pengobatan Intinya kamu Besok Berangkat ke rumah sakit Berobat Biar semua itu Tanggungan bahwa saja ya Aduh Banyak banget pak Itu gimana Saya nanti mau mengembalikannya pak Udah gak apa-apa loh kok Uang segitu tuh belum ada apa-apanya Kau dibanding jasa orang tua kamu Kau dulu kok Orang tua kamu dulu kok Gua hantu Perusahaan saya bener-bener kok Kalau gak ada orang tua kamu Mungkin perusahaan saya udah Collab lama kok Udah kamu gak usah khawatir kok Mending kamu besok rumah sakit Saya yang nanggung biayanya Ada yang ada air putih pak Ya gak apa-apa mas Kita papain aja juga Ya kalau gitu Saya hanya bisa berterima kasih pak Semoga Allah SWT membawas kebaikan bapak Amin Oh iya kok Satu lagi kok Nanti Bapak Arab Setelah kamu sembuh Bapak ini ada Proyek Dah rumah kok Bapak ingin Kamu yang megang Itu proyek kok Kamu bisa kok Bapak lihat Kamu kerjanya itu Bagus Rajin Disiplin Bapak yakin kok Pasti kamu bisa Megang amanah bapak kok Pokoknya Bapak mau Kamu yang megang proyek bedah rumah itu ya kok Iya kok Yang penting Besok kamu ke rumah sakit Sehatin kamu dulu kok Iya pak Oke kok Oke Sudah kamu sekarang kira-kira atur dulu kok Bapak ini Dia punya banyak waktu kok Gue mau meeting dulu Bapak supaya benar-benar Bapak ya Sudah bapak Makasih pak ya Makasih pak ya Terima kasih telah-benar Bapak ya Bapak ya Bapak ya Bapak ya Bapak ya Jadi ini pak rumahnya pak Iya Pak, ini atas nama Dewi Oh Dewi, Dewi ayo ya Pak ya? Iya, ya inilah, ini Pak Ini rumah tinggal separuh karena dia kan memotong tanahnya orang Oh iya Jadi diparuh sama orang yang punya tanah Ini orangnya sangat memprihatinkan Pak Gimana? Jadi setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan Terus dia ditinggalin suaminya Karena nikah lagi Jadi dia sekarang lagi posisi hamil Empat bulanan lah sekitaran Dia hidup di Batangkara Terus kita bisa lihat sendiri ini Sangat layak buat dibongkar ini Karena bangunan-bangunannya sudah rapuh ini Pak Oh iya Emang sangat memprihatinkan ini Pak RT Pak Iya Jadi cuma sendirian ini pengguninya Iya di Batangkara Pak Setelah ditinggal Ayahnya Terus lalu ditinggal suaminya Menikah lagi Palang aman masihnya ya wanita ini ya Iya Pak Jadi orangnya kemana Pak? Kalau biasanya sih kalau jam segini jualan kacang Jualan kacang? Jualan kacang Oh sayuran? Iya sayuran Kacang-kacang sayur itu Masih hamil muda jualan Jalan lagi ya? Iya Mungkin sebentar lagi pulang Ya apa-apa lah Memang wilayah sini yang dibongkar berapa aja rumahnya? Ini kan dari PT loh Pak RT PT Oh bukan dari pemerintah ya? Bukan ini adalah bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan gitu loh Jadi untuk memberikan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu Oh iya Ini bagus Pak Programnya tahunan Pak Berkesini ambungan terus ini Pak Gitu Jadi kalau disini untuk desa ini ada sekitar 50 rumah Pak 50 unit rumah Satu rumahnya itu senilai 45 juta Siap huni 10 hari selesai Pak itu Pak Tunggu sebentar lagi mungkin Pak ya? Oh iya iya Gak apa-apa Nah kemarin waktu Bapak minta kakak Nah itu karena ada program bedah rumah Ternyata kamu di asisi untuk dibedah rumahnya Karena ini menurut Bapak sangat layak untuk dibedah Makanya Bapak usulkan dan ternyata di asisi Ini Bapak dari PT Cahaya Property Cahaya Property Oh iya Bu Saya meminta tanda tangannya Bu Sebagai bukti penerimaan bedah rumahnya Iya Pak Sini Bu ya Mas Eko Siapa ya? Aku Dewi Wantan kamu Jelek amat sekarang kamu Gimana ceritanya? Bapak kenal sama dia? Dulu ini adalah calon istri aku Cuma dulu aku kan kena musibah PNP Lagi kerja Ngawasin proyek Jatuh kakakku Dipone sama dokter Katanya kalau gak ada operasi lumpuh Tapi alhamdulillah saya itu dibiayai oleh bos perusahaan saya Dan biaya bisa beginilah sekarang Bisa lebih Lebih maju lagi Terus Mana suami kamu? Ini ceritanya mas Saya janda Saya ditinggal Selingkuh sama suami saya Astagfirullah Selingkuh Bapak meninggal Jadi saya Cuma sendiri Sangsara kayak gini Jadi seharian kamu ini Jualan sayuran kayak gini? Iya jualan sayur kacang Ya Allah Jadi begitu ya Saya memang lihat-lihat rumah kamu ini Sangatlah layak dibedah Wanita sepatanggara yang sengsara Kata Pak RT memang ini sangat-sangat Ini apa namanya Mengkhawatirkan Jangan sampai nanti Anak yang ada di kandungan kamu lahir Nanti kerobohan rumah lagi nanti Ya mungkin Ini adalah Hasil daripada apa yang pernah kamu tanam Ini buahnya kamu lagi menikmati Cuma Saya berpesan sama kamu Ketika anak yang ada di kandungan kamu itu lahir Berikanlah pendidikan yang semaksimal mungkin Terutama tentang ahlak Buda pengerti Untuk menghargai orang lainnya Karena masa depan kamu masih panjang Ya Masa depan kamu masih panjang Kamu masih bisa berkeluarga lagi Ya kamu harus Ya bertobat dan bersyukur Memperbaiki diri Pokoknya aku pesan yang kedua sama kamu Biar bagaimanapun Ini adalah tetap Manusia yang perlu kita ban Coba Ini mbak Nanti bukti Maaf ya Sekarang aku udah tunangan Tiga hari lagi aku mau menikah Nggak bisa Itu ya Sampai jumpa Sampai jumpa